Gila, seni ternyata bisa seluas itu ya. Ide atau konsep yang menurut kita bagus bisa jadi kurang ketika dibandingkan dengan preferensi orang lain. Vice versa sih, sama kayak kalau gue mulai karya orang lain. Bisa jadi apa yang ada di pikiran mereka sama kayak gue barusan, ya kan? Ya at least, gue udah nyobain, dikasih pendapat juga sama mereka. Tetap memorable kok, dan ada pembelajaran yang bisa diambil. Dompet udah, HP di sini, rokok, udah juga, skin 1. Oh, iya karya gue. Sini dulu. Kayaknya, kalau kita pulang gak bawa apa gitu dari Jikaf, kurang afdol gak sih? Kemarin gue liat banyak yang bagus sih, bisa dipajang di kamar. Yuk. Kalau ditanya nyesel atau gak jalan ke Jikaf, gak tau juga ya, ada intriknya sendiri untuk balik lagi. Penasaran sih, sama tahun depan akan ada siapa aja, dan karyanya apa aja. At least, gue udah pernah coba untuk bikin karya di digital artnya MLD Spotboot, yang baru pertama kali ada di Indonesia. Wah, ini ngelantem banget sih. Eh, eh, eh. Punya lu, mas. Sorry, sorry. Iya, punya saya, mas. Sorry, mas. Oh, eh. Ambil di mana itu? Oh, ini saya bikin sendiri, mas. Di depan nih, di bootnya MLD. Jadi dia ada digital graffiti gitu. Jadi kita kayak nge-graffiti, terus di-print jadi postcard gini. Oh. Sorry, sorry. Coba, bagus sih itu. Oh, iya, iya. Ya, oke lah. Bagus ya. Valid sekarang, asumsi di kepala gue. Mungkin aja, kalau seni itu dipasarkan ke orang-orang yang tepat, pasti ada aja orang yang suka. Udah, Kak. Oke, thank you. Iya. Contoh aja kayak gue barusan. Gue cuma datang ke Jikaf balik lagi buat belanja. Eh, ada orang yang gak sengaja notice, dan menurut mereka, karya gue oke lagi. Kalap gue, sorry, sorry, sorry. Tapi memang bener sih, kalau seni itu hidup dan dekat dengan kita-kita gitu loh. Dan itu perlu dipahamin buat teman-teman, atau siapapun lah yang datang ke Jikaf ini. Kalau seni itu bukan perkara harga ataupun popularitas, tapi soal ekspresi diri. Ya, walaupun bener sih, butuh keberanian buat memulainya. Tapi, buat mereka-mereka nih, yang berkecimpung di sana, gue respect. Respect. Kalau aku boleh tahu, ini kamu pertama kali ya? Iya, ini saya pertama kali nyobain gitu. Jadi, abis keliling, ngeliat, terus saya coba sendiri praktek gitu sih, Kak. Oh, kalau untuk pertama sih, ini kayaknya udah oke banget sih. Oh, iya, Kak? Oke sih. Untuk orang pertama kali gitu. Oke, oke. Tapi keren sih. Cukup oke sih sama pertama lah. Berat-berat lah ya? Oke, oke, oke. Bisa. Makasih, Kak. Jadi gitu ceritanya, Bro. Keren juga. Kayaknya apa aja, lu cobain ya, Cik. Mumpung, mumpung, mumpung. Mumpung ada. Nah, kira-kira kalau tahun depan ada G-Cuff lagi, lu bakal datang gak tuh? Terima kasih. Mereka makan. Sampai jumpa.